Be witnesses of joy, be messengers of joy For the Lord be known, for the Lord be loved For the gospel be served in diversity Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Selamat pagi Selamat berjumpa lagi di hari ini Rabu 14 September 2022 Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Kristo Nurak CMF Dasar permenungan kita diambil dari Injil Yohanes Bab 3 ayat 13 sampai 17 Mari kita dengarkan bersama Para pencinta insan yang terkasih, hari ini pesta salib suci Gereja mengajak kita untuk memandang kesucian pada salib Hal ini pantas dan layak karena pada salib itu hidup Yesus yang mahasuci ditinggikan dan dimuliakan Maka salib itu memang menjadi suci karena disana ada Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan Dengan memandang salib yang suci disana terjadi kontras sesungguhnya Sebab disana kita melihat kedosaan kita Dan kita diajak untuk bergerak Memulai pertobatan Kita diajak untuk pangkas dosa-dosa kita Agar kita pantas bagi Tuhan Bacaan Injil yang kita dengar pun sesungguhnya berbicara tentang anak manusia Itu Yesus yang ditinggikan Yesus ditinggikan karena ia telah melakukan kehendak Bapaknya untuk menyelamatkan manusia dan alam semesta ini Karya penyelamatan Yesus yang membawa sengsara dan kematian bagi dirinya Terjadi karena ala Bapak dan Yesus sendiri menginginkan Agar semua manusia dan alam semesta ini masuk dan ambil bagian di dalam surga Memang tidak seorang pun tahu tentang surga itu Sebagaimana dibicarakan dalam teks Injil hari ini Bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia yaitu Yesus Namun melihat perjuangan Yesus yang berdarah-darah itu Kita bisa katakan bahwa surga itu memang tempat terbaik setelah dunia ini Karena alasan ini juga Yesus datang ke dunia Bukan untuk menghakimi kita yang berdarah-darah dalam dosa Melainkan untuk menyelamatkan kita Saudara-saudari terkasih Kita bisa melihat perjuangan Yesus yang berdarah-darah itu Menjadi suci pada salib Karena hanya dengan yang suci Kita yang dosanya berdarah-darah itu menemui titik untuk berefleksi Untuk mengalami belas kasihan Karena memandang salib adalah juga memandang segala keburukan kita Yang telah terbayar tuntas dengan dia yang ditinggikan pada salib Salib itu menjadi suci pada dirinya sendiri Karena disana ada Yesus yang suci Tetapi bagi kita Salib adalah kuitansi pembayaran atas utang dosa-dosa kita Maka salib mengajak kita untuk Tidak membuat utang baru Hari demi hari Salib menjadi tanda pertobatan bagi kita Agar kita bisa mendapatkan keselamatan Dengan kesedaran ini Setiap orang yang memandang salib Pasti diselamatkan Bukan karena kekuatan salib Tetapi karena kesedaran kita Untuk bertobat Untuk kembali kepada Tuhan Tuhan memberkati kita You and I We are here today Be witnesses of joy Be messengers of joy For the Lord be known For the Lord be loved For the gospel be served In diversity